Hai Oke inilah soal nomor tiga SCE guru matematika 2019 tentukanlah luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut segi panjang dengan ukuran 8x5 nah untuk menyelesaikan ini sebenarnya sangat simple sekali untuk meyakinkan kita bahwa luas daerah yang diarsir itu berpotongan pada diagonal kita buat eh ini petengahan ini dan temen pada panjang dan petengahan pada lebar jadi perpotongannya adalah disini jadi kita dapatkan strategi untuk menyelesaikan soal ini adalah kita mencari luas segi trapezium AECB nanti kita kurangi dengan segitiga BDC nah sekarang kita perlu mengetahui eh sisi-sisi dari yang kita butuhkan panjang air adalah satu kemudian pandang BC adalah empat karena adalah setengahnya pertengahan ini adalah empat kemudian untuk mencari panjang AB panjang AB ini adalah pada soal ini diketahui ini adalah lima setelah kita coba diperoleh panjang AB ini adalah 5 per 2 atau setengahnya pertama kita cari terlebih dahulu luas trapezium kita pandang trapezium AECB AECB diperoleh setengah kali sisi yang sejajar itu AE dan BC 1 tambah 4 dikali tingginya adalah 5 per 2 jadi setengah kali 1 tambah 4 ke 5 per 2 adalah 25 per 4 jadi luas trapezium ini adalah trapezium AECB adalah 25 per 4 kemudian kita cari segitiga BCD luasnya segitiganya setengah kali alas kali tinggi setengah kali alasnya 4 tingginya nah sekarang tingginya adalah 5 per 2 dikurang 1 ini ini dia tinggi dari segitiganya lah BD itu 3 per 2 diperolehlah luas segitiga BDC setengah kali 4 kali 3 per 2 adalah 12 per 4 diperoleh 3 jadi luas daerah yang diarsir itu adalah luas ini adalah luas trapezium dikurangi dengan luas segitiga diperoleh 13 per 4 karena ada dua buah kita kalikan dua diperolehlah 13 per 2 atau 621 13 per 2 yaitu terdapat pada option yang D oke terima kasih diperoleh